Yo, halo guys, selamat datang kembali di channel paling gak pro se-youtube kaya Di video kali ini saya akan mereview hasil rekaman dari GoPro Hero 2018 yang sudah upgrade ke GoPro Hero 5 Black Dan videonya bisa kamu lihat disini untuk cara upgradenya Dan review hasil video kali ini adalah tentang FOV atau Field of View Field of View yang akan dibahas kali ini ada 2, 2 Field of View tambahan dari GoPro Hero 2018 yang sudah upgrade ke GoPro Hero 5 Black Yang pertama ada Linear, hasil dari Field of View atau FOV Linear hasilnya ya seperti ini, yang lagi ngerekam Sekarang ini saya menggunakan FOV Linear dan untuk FOV Superview, Superview Dan untuk FOV Superview saya akan mencobanya ke sepeda motor alias Motovlog Kira-kira cocok gak ya dengan Motovlog? Karena kebanyakan Motovlog itu sukanya yang pandangannya luas Dan saya akan mencobanya di siang hari dan juga malam hari Tentunya dengan settingan manual yang berbeda Karena di GoPro Hero 2018 sebelum upgrade, itu tidak ada settingan manual Jadi kalau malam ya terlihat gelap, kalau siang itu pun dia kadang terang kadang tidak Jadi gak bisa, semuanya serba otomatis kalau GoPro Hero 2018nya itu belum upgrade ke GoPro Hero 5 Dan sekarang kamera ini yang lagi ngerekam ini sudah upgrade ke GoPro Hero 5 Jadi semuanya fitur-fiturnya itu lengkap banyak Oke guys, jadi tunggu apa lagi? Langsung kita coba keluar Keluar, oke? Cus! Terima kasih telah menonton! Oke guys, jadi sekarang ini adalah FOV Superview Kita akan coba jalan ya Terima kasih telah menonton! 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 versi untuk GoPro Hero 2018 yang sudah upgrade ke GoPro Hero 5 Black dengan FOV ini Superview ya sama seperti yang tadi fps 60 1080p ini untuk settingnya sudah saya sesuaikan untuk yang malam ya jadi seperti ini hasilnya guys ya coba saya matikan sepertinya rada-rada lebih cerah ya guys ya daripada yang sebelum upgrade jadi bagaimana guys kira-kira pendapatmu tentang GoPro Hero 2018 yang sudah upgrade ke GoPro Hero 5 Black kalau menurut saya GoPro Hero 2018 yang sudah upgrade-an ini itu cocok banget untuk Motovlog untuk ya banyaklah fitur-fiturnya yang saya suka dari GoPro ini tapi ada juga yang tidak saya suka dari GoPro Hero 2018 ini yang sudah upgrade yaitu untuk hasilnya hasil rekaman itu ukuran file-nya pasti lebih besar jauh lebih besar daripada GoPro Hero 2018 sebelum upgrade oke guys jadi bagaimana pendapatmu tentang GoPro Hero 2018 ini yang sudah upgrade ke GoPro Hero 5 Black kamu bisa tulis komen di bawah tentang pendapatmu dan jangan lupa kamu subscribe channel ini dan juga like-nya oke sekian dari saya salam gak bro thanks for watch GoPro stop recording selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati